Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Presiden Federasi Serikat Mikronesia Peter M. Christian di Stana Bogor. Pertemuan ini dalam rangka penandatanganan kerjasama dalam berbagai forum di Pasifik Selatan dalam upaya kerjasama biratral sebagai negara kepulauan. Presiden Federasi Serikat Mikronesia Peter M. Christian dan rombongan tiba di Stana Bogor disambut iringan pasukan Mersing Ben, Pas Pampres yang diikuti pasukan berkuda, serta pasukan berpakaian prajurit keraton dari berbagai daerah di Indonesia. Usai inspeksi pasukan dalam upacara penyambutan, Presiden Jokowi dan Presiden Peter memasuki gedung utama Istana Bogor, selain itu melakukan penanaman pohon bersama di halaman belakang istana dan berbincang santai di beranda. Selanjutnya Presiden Jokowi dan Presiden Peter melakukan pertemuan bilateral bersama dengan delegasi dari kedua negara, serta Menteri Kabinet Kerja yang mendampingi Presiden Jokowi menyebut Presiden Federasi Serikat Mikronesia. Presiden Jokowi Dodo menjelaskan dalam kunjungan ke Indonesia, Peter akan pulang kampung sekaligus menjadi tonggak bagi hubungan antara kedua negara dan menguatkan hubungan ke depan. Presiden juga sampaikan dalam bidang ekonomi mereka sepakat akan meningkatkan interaksi pengusaha antara kedua negara, serta mengundang pebisnis Federasi Mikronesia untuk dapat berpartisipasi dalam Tret Expo Indonesia 2018. Untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara, Indonesia berniat menunjuk konsul kehormatan untuk Federasi Mikronesia. Meskipun jarak Indonesia dan Federasi, Mikronesia cukup jauh, tujuh jam lebih penerbangan langsung, namun banyak kesamaan yang dimiliki dua negara. Kita adalah sama-sama bangsa pasifik, kita sama-sama negara kepulauan, Mikronesia memiliki 600 pulau dan Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia merupakan negara yang tidak asing bagi Presiden Kristian. Beliau memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu keturunan Maluku, generasi ketiga di Mikronesia. Dalam kunjungan ke Indonesia ini, beliau juga akan pulang kampung ke Ambon. Hal ini merupakan bukti bahwa ikatan antar masyarakat kedua negara sudah ada sejak puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Kunjungan Presiden Kristian ke Indonesia menjadi tonggak baru bagi hubungan kedua negara, sebuah hubungan yang sangat saling menghormati dan saling menguntungkan. Saya sangat menghargai konsistensi komitmen Federasi Mikronesia untuk menghormati integritas negara kesatuan Republik Indonesia.